Halo sob, nah jumpa lagi nih ya di channel kesayangan kita bersama pastinya di channel TAD Racing Indonesia nah spesial kali ini ya kita lagi menggunakan spesial setup studio ya dan spesial live apapun itulah ya yang spesial karena kita sedang kedatangan barang atau produk spesial pastinya dari traction yakni handle master traction pump S-series yeay nah jadi buat kalian yang masih belum kenal ya ini traction S-series merupakan salah satu produk primadonanya TAD Racing Indonesia ini merupakan handle set yang menggunakan sistem pengreman radial ya nah barang ini beberapa bulan sempat kosong dan yang mencari seluruh riders Indonesia Raya kali ini spesial di konten ini ya sob ya kami akan membacakan banyak komentar ya dari seluruh lini sosmed kami ada dari Youtube, Instagram dan juga dari TikTok apa aja sih kira-kira pertanyaannya? yuk langsung aja tetap di TAD Racing Indonesia Salam Ride With Style oke terima kasih sob masih setia bersama channel kami pastinya di channel TAD Racing Indonesia wow ternyata keren dan juga seru ya banyak pertanyaan dan juga komentar teman-teman yang masuk ke kami terkait dengan handle master traction S-series ini meskipun kebanyakan jawaban dari mereka sebetulnya sudah kita buat kontennya tapi gak apa-apa ya langsung aja kita bacakan satu persatu komenan dari kalian oke langsung aja menuju ke pertanyaan yang pertama nih ya dari K. Edzaki Abdillah Min tolong buat warna lain agar banyak varian dan bisa nyesuaikan konsep motor oke sob nah jadi ya untuk sementara ini kita masih fokus untuk melengkapi kebutuhan teman-teman yang gak kebagian di batch pertama ya jadi untuk saat ini kita masih ada warna hitam aja tapi itu merupakan ide yang sangat brilliant sekali dan kita usahakan untuk menyampaikan kepada manajemen gitu ya oke langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya oke ini dari pertanyaan kakak Wawan ya bisa ecer gak bang? misal master ramp atau koplingnya aja jadi untuk sementara ini pembelian handle master traction S-series ini hanya bisa dibeli satu set ya sob ya dapat satu box dimana isinya dapat handle kopling kiri ya terus ada master ramp sebelah kanan dan juga ekstra kabel switch rampnya begitu oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ini ada pertanyaan dari Edka Codek ya mau tanya Min saya rencana mau beli minggu depan master rampnya kalau boleh tahu kena panas apa malah ngunci pistonnya terus substitusi tonjukan master rampnya pakai apa jadi sejauh ini dari beberapa ribuan orang dan juga riders yang sudah mengaplikasikan produk S-series di motor mereka belum ada sama sekali komplain terkait permasalahan tersebut jadi intinya aman-aman aja pastinya ya sob ya nah selanjutnya terkait dengan substitusinya buat kalian para pemilik handle master traction S-series langsung aja ya kontak di TAD Care Center oke sob selanjutnya kita bakalan jawab pertanyaan borongan nih ya yang selanjutnya adalah dari Kak Ed Akmal ya yang dua tabung buat NMAX, IRF, BCX, dan lain-lain ada gak Min nah sebetulnya handle master traction S-series ini bisa di aplikasikan di semua motor Matic yang menggunakan rem belakang tromol termasuk aerox jadi ini bisa ya sebetulnya untuk aerox namun untuk PCX dan lain-lain ataupun motor-motor yang menggunakan double brake atau depan belakang menggunakan cakram seperti PCX, ADV, X-Max, dan lain sebagainya kita adanya di tipe lain sob ya sama-sama dari traction tapi tipenya menggunakan aksial jadi tunggu aja tanggal mainnya untuk model yang dua tabung S-series ya oke kita lanjut ya Kak Ed Rian Dianto Min kapan restock lagi masterin yang S-series? belum kebagian soalnya loh ya sekarang ya jadi kita membuat video ini dalam rangka memperingati kredian atau restock kembali S-series yang batch kedua jadi selama kalian sudah melihat video ini langsung di check out sekarang juga di seluruh lini marketplace kita ya langsung digaskan jadi stoknya terbatas jangan sampai gak kebagian lagi gitu ya oke selanjutnya ya dari Kak Ed Flooring G-Rage ya sudah pakai di R15 V2 mantap oke terima kasih ya bang ya semoga rezekinya dilancarkan yeee dan pastinya puas dengan pelayanan dan juga produk-produk dari Tadi Racing Indonesia oke lanjutnya guys ya Ed Hadi Darmawan ya seal rimnya udah ready belum Kak? tenang aja ya kakak-kakakku semuanya untuk seal kita sudah ready ya nah jadi seperti ini buat kalian yang sudah pernah transaksi atau pemilik S-series ya langsung aja yang bermasalah dengan sealnya langsung hubungi yang namanya TAD Care Center di nomor WA di bawah ini ya oke lanjut Kak Ed Taufik ST5 ya ukuran drat sepionnya berapa? drat motor apa? oke untuk baut ya kita menggunakan ukuran M10 dan pitch-nya menggunakan ukuran 1,25 nah jadi untuk ukuran tersebut merupakan ukuran standar sepion pada umumnya jadi buat kalian gak perlu takut gak usah khawatir ya ini bakalan mudah untuk didapatkan oke kita melangkah nih ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Ed Mifta ya ulasannya kenapa banyak yang bilang nippelnya gampang remdes atau bocor ya yang udah pake gimana reviewnya nah jadi ini ya temen-temen ya memang penting sekali buat kalian yang akan membeli produk mencari review jujur atau testimoni dari para pembeli yang lain ya tapi ini kekurangan dari temen-temen ya jadi kalau ada kekurangan ya atau ada permasalahan temen-temen keluar-kewarnya duluan ya yang didulukan keluar-kewarnya padahal kita sudah menyediakan wadah tersendiri untuk kalian menyatakan atau curhat ya mengenai dengan permasalahan yang ada dari produk kami melalui TAD Care Center ingat ya TAD Care Center nomor WA-nya ada di bawah ini begitu ya sob ya tapi kembali lagi buat kalian yang mau memakai atau yang mau order handle master traction S-series gak usah khawatir kalau ada permasalahan kembali lagi kita akan sama-sama memberikan pemecahan permasalahan terbaik pastinya melalui TAD Care Center oke next ya kita bakalan jawab dari Kak Adalfian nih ya ini sebetulnya dua pertanyaan tapi jawabannya sama ya satu pertanyaan dari Kak Adalfian dan Kak Heri Kazaki ya stoknya goib susah bed nyarinya cari stok di online sama di official tiktoknya gak ada min ada juga yang oval nah tenang ya ini handle master tractionnya untuk saat ini untuk September 2023 sudah bangkit dari kubur ya jadi udah gak goib lagi buat kalian yang sudah cek video ini langsung aja gas untuk transaksi ya jadi kita sudah ready lagi di batch kedua karena memang di batch pertama antusias teman-teman untuk memburu handle master traction S-series ini sangat luar biasa ya jadi sangat cepat sekali habisnya sehingga untuk waktu selanjutnya kita membutuhkan waktu untuk restocknya membutuhkan waktu yang sedikit lama ya tapi tenang aja sekarang udah ready segera ya karena ini stoknya terbatas buruan di check out sekarang juga oke kita lanjut menjawab pertanyaan dari Kak Ed Rongo Bagastia ukuran pistonnya berapa min nah jawabannya ada 2 Kak 17 atau 18 mm kok ada 2 Mbak ya jadi mumpung disini saya memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara panjang kali lebar kali tinggi aku jelasin jadi gini ya ceritanya untuk ukuran seal ini nah sebetulnya ukurannya adalah 17 mm dan parameter inilah yang biasa digunakan pengukuran orang-orang Indonesia yang diukur sealnya jadi 17 mm tapi kalau menurut standar pabrik nah yang diukur adalah pistonnya bener-bener piston nih di dalam sini ya Sob ya ada pad berwarna biru dan gak mungkin kalian bisa mengukur pad dalamnya ini berukuran 18 mm jadi kalau secara singkatnya ditanyain ukuran standar sesuai dengan parameter Indonesia kita jawabnya ukurannya adalah 17 mm begitu ya jadi jangan tanya lagi ukuran seal handle master traction E-series adalah 17 mm lanjut dari Kak Ed Yong ya saran min buat N-Max Min jarang-jarang ketemu radial sebagus dan semurah ini oke ini sudah on progress ya doakan aja semuanya lancar dan pastinya tunggu tanggal mainnya begitu ya Sob ya lanjut kita ke Kak Ed Jerry Burset ini universal apa beda-beda tipe motor Kak nah kalau produknya kita universal satu aja artinya kalian yang menyesuaikan ini bisa digunakan untuk beberapa motor ya Sob ya motor sport bisa yang menggunakan kopling kalau motor kalian menggunakan kopling motor laki ya bisa motor bebek juga bisa pokoknya kirinya sudah menggunakan sistem kopling dan selanjutnya untuk Matic juga bisa yang penting rem belakangnya menggunakan sistem tromol begitu ya untuk yang double brake belum bisa ya Sob ya oke kita lanjut ya ada dari Kak Ed Bagas Jati ini ada kitnya enggak tenang aja untuk kitnya seal sudah kita sediakan dan terkait lain-lain kalau kalian ada keluhan atau kerusakan langsung aja kontak kami di TAD Care Center ya untuk pertanyaan selanjutnya aku tarik nafas dulu dalam-dalam ya karena ini pertanyaan sedikit lucu jawabannya ya Sob ya ini pertanyaan borongan sekalian ya dari Kak Ed Arohman dari Kak Ed Duwir Suara ya dari Kak Sebian mengenai harga aku bacakan satu-satu nih komennya ya pantas aja lama restocknya ternyata cuma strategi pasar buat naikin harga oke naik harganya emot ketawa terus waduh naik harganya oke jadi begini ya Sob ya kita membuat handle master traction S-series ini tiba-tiba habis itu di luar ekspetasi kita di batch pertama tapi untuk restocknya kenapa agak lama yang perlu kalian ketahui dan sadari ya Sob ya bahwa proses pembuatan handle master ini tidak sama seperti proses pembuatan nasi goreng ya belum lagi OTWnya dari luar negeri Sob ya bukan dari RW sebelah yang bisa digojekin sampai di tempat kita lalu bisa live jadi enggak ya jadi beda pembuatan ini juga memakan waktu terus belum lagi OTWnya dari luar negeri sampai ke Surabaya terus belum lagi dijualnya beberapa belakangan ini memang ya kita menekankan penjualan secara online yang otomatis juga akan menyesuaikan ya harganya sesuai dengan fee dari beberapa marketplace ya dan lagi di pertengahan tahun kemarin marketplace-marketplace ini ada beberapa yang mempunyai ya penambahan fee jadi kita juga harus menyesuaikan paling naik-naik juga enggak jauh beda daripada batch pertama ya jadi kita hanya mengadakan penyesuaian terkait fee penjualan di marketplace aja bukan sampai beberapa kali lipatnya jadi masih masuk akal begitu ya toh juga dalam batch kedua ini kita juga ada promo live selain itu kalian juga bisa memanfaatkan voucher-voucher yang bisa kalian dapatkan langsung dari aplikasinya seperti Sopi, TikTok dan lain sebagainya kurang gimana bahkan ada teman-teman yang beberapa hari kemarin sudah sempat check out harganya lebih murah daripada harga yang batch pertama jangan nyihir oke selanjutnya ya kalau kita barusan sudah menanggapi pertanyaan atau komentar yang sedikit miring karena kita dikira menaikkan atau menggoreng harga sekarang kita lompat ke sisi lainnya untuk menyampaikan atau membacakan beberapa komentar dari teman-teman yang sangat antusias dan membangun untuk tim The Adoresi Indonesia yang pertama dari Kak Atta kirain yang double tabung udah nunggu dari lama malah belum ada sudah dijelaskan tadi ya double tabung tunggu tanggal mainnya awas kalau sudah diproduksi gak ada yang check out aku tunggu teman-teman NMAX teman-teman PCX teman-teman ADV XMAX langsung ya ditunggu tanggal mainnya jangan lupa nah kita lanjut nih ke Kak Rian warnanya warnanya boleh warna biru birunya cinta ya bang ya sementara adanya warna hitam kalau warna biru maunya di chat sendiri dulu ya oke kita lanjut ke Kak Isai Mamut ini udah September besok Min kemarin bilangnya minggu ketiga atau minggu keempat Agustus ya betul ya kita memohon maaf karena kemarin memang kita ada keterlambatan sedikit ya sebetulnya barang kita sudah sampai di akhirat Agustus tapi gak tahu kenapa katanya mbahnya ya yang dari sana hanya boleh dijual ketika tanggal 4 September jam 12.15 ya jadi sekarang kakak jangan sampai gak kebagian lagi langsung digaskan sekarang juga kalau belum check out awas gak kebagian lagi nanti ngomel lagi ya oke kita lanjut nih dari Kak Lonely For Me ya ya sayang banget harus beli sepasang padahal kalau bisa kanan doang saya beli kamu mah sukanya sendirian sekali-sekali dong pasangan handle aja ada pasangan masa kamu gak gitu ya sob ya jadi sementara ini hanya check out satu pasang satu set bisanya ya oke kita lanjut ya dari Kak Farla mantau terus karena gak ada duit buat belinya waduh gak apa-apa sob ya semangat sambil menabung dan juga berdoa gimana kalau seumpamanya TAD Racing Indonesia mengadakan giveaway handle master Traction E-series siapa tahu ada nanti pemenangnya ya komen kalau mau khususnya untuk Kak Farla dan juga geng-geng yang lainnya ya langsung aja komen di bawah kalau mau atau setuju tim dari TAD Racing Indonesia ada giveaway buat kalian ya oke kita lanjut ya Kak Oihah ya keranjang kuningnya mana bang keranjang kuningnya sudah ready ya langsung keranjang kuning keranjang orange keranjang pasar sudah ready semua ya langsung digaskan sebelum kehabisan lagi ya oke kita lanjut Kak yes ZF ready lagi kapan Min ya sekarang ready ya nanti ini udah mau habis cepat di check out ya Kak Vero ya keranjang kuningnya mana Kak sudah ready ya langsung jangan lupa yang tanya keranjang kuning keranjang orange yang belum follow di follow sekalian ya biar tahu info terupdate dari TAD Racing Indonesia kita lanjut nih ya ini Ori apa KW Min serius wah saya dua rius ya jadi teman-teman buat kalian yang masih belum kenal dengan TAD Racing Indonesia kami ini adalah brand lokal untuk brandnya juga sudah bisa kalian cek di haki ya untuk kenyataannya ya jadi tenang aja dan gak hanya itu aja ya buat kalian yang order atau yang sudah memakai produk-produk dari TAD Racing Indonesia dimana dibawahnya tuh juga ada brand kita juga ya ada Traction ada J Speed ada X Break ada Yasuhiro dan lain sebagainya kalau ada keluhan selama pemakaian atau di dalam pengiriman ya kalian langsung aja bisa chat langsung di nomor WA kami di TAD Care Center kita akan tanggung jawab dan memberikan solusi terbaik untuk kita bersama ya oke dari Kak Mabel kira-kira harganya berapa sudah sesuai ya Kak ya untuk harganya bisa kalian cek di aplikasi kalian karena untuk harga biasanya setiap akun itu mendapatkan harga yang berbeda karena pastilah kalian ada yang punya voucher atau diskon-diskon tambahan lain dari setiap aplikasi yang jelas harga ofisial dari kami harga normalnya untuk saat ini adalah Rp339.000 tapi untuk kalian yang mendapatkan harga spesial yang pengen langsung aja join di live kita kita akan melempar dengan harga Rp299.000 aja begitu ya langsung digas kami tunggu at kuda looping kalau harga naik tapi kualitasnya juga naik saya setuju apalagi sampai ada part cadangan seperti seal master cadangan tenang aja kalau terkait dengan seal ataupun spare part lainnya nanti dibicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut di TAD Care Center tapi untuk kualitas tenang aja kita membuat ini sama seperti batch yang pertama gak ada perubahan terkait dengan kualitas ataupun lain-lainnya begitu ya kak ya nah mengenai kenaikan harga tenang aja ya kak ya senaik-naiknya kita kita hanya penyesuaian masih murah apalagi dibanding merek ya gitu ya kak ya kita lanjut ke kak anak mama ya saran min kalau bisa sealnya ditambah di dalam boxnya nah ini masih menjadi pembicaraan lebih lanjut ya yang penting kakak sekarang order aja dulu begitu ya kita lanjut kakak goropoki minyak rem bisa dot 3 atau 4 atau cuma bisa dot 4 aja kak oke tenang aja ya untuk minyak rem ya kita bisa menggunakan dot 3 atau dot 4 tapi maksimalnya menggunakan dot 4 begitu ya kakak aku ya kita lanjut kakak anak epas sutris bisa COD kan bisa ya kita dari pihak TAD Racing Indonesia sudah mengaktifkan fitur cash on delivery atau pembayaran di tempat jadi kalian yang mau check out gak usah khawatir tapi kalau gak bisa berarti itu ada permasalahan di personal akun ya nah jangan lupa nih sekali lagi pesan dari kami ya kami memohon dengan hormat kepada teman-teman dan para sobat yang check out secara COD ya jadilah teman-teman yang baik hati dan juga bertanggung jawab ya harus dibayar kak ya jangan dikembalikan begitu ya kita lanjut kak Iver ya mas kalau dipasang di sepeda listrik bisa gak ya jawab pakai fiti masun oke berarti jawabnya di fiti aja ya nanti ya kita lanjut ya kak Faras pasang sepion bisa gak tuh bang tenang aja ya semua produk handle master kita ya baik di E-series ataupun di seri flank ya semuanya menggunakan sepion itu bisa yang ada kalian harus menyesuaikan artinya kalau kalian menggunakan sepeda motor ya yang ada batok lampunya kalian harus sedikit coak-coak ya untuk memasangkan tempat sepion itu di motor kalian begitu ya oke kita bakalan menjawab dua pertanyaan atau komentar terakhir ya dari Om Pai ya Om Popai bisa buat kaliper 8 piston 8 piston gak Min waduh ini sepertinya yang komen DP-nya adalah kakakmu G ya motor gede ya nah jadi gini ya kak ya untuk sementara ini kita hanya merekomendasikan produk E-series ini buat kalian yang motornya menggunakan sistem 1-4 piston doakan aja nanti TAD Racing Indonesia bisa menyusul bisa melebarkan sayapnya kita akan buat pat-pat untuk motor gede gitu ya nah selanjutnya nih dari kak Maksen ya coba sepil uji kaliper 4 pistonnya kak kalau sepil jawabannya berarti video pastinya kakak jangan lupa ya follow semua sosmed kita ada di Instagram TikTok dan juga di Facebook yeay habis ya untuk pertanyaannya jadi seperti itu ya teman-teman antusias dan juga apresiasi kalian sangat luar biasa ya wow banyak sekali komentar yang masuk dan komentar-komentar yang tadi saya bacakan adalah sebagian pertanyaan ya atau komentar yang banyak dilontarkan dari teman-teman begitu ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan juga antusias kalian yang sangat luar biasa khususnya dalam menyambut produk E-series kita sekarang sudah ready buat kalian yang belum check out segera check out karena stoknya terbatas tidak sebanyak batch kemarin ya langsung aja digaskan di marketplace kami ada di Sopi ada di TikTok dan juga ada di Bukalapak serta Tokopedia begitu ya semoga konten kali ini bermanfaat dan juga menjadi sarana belajar bagi kita semuanya ya begitu teman-teman sampai jumpa di konten selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati